Pecinta bahasa Arab yang semoga dirawat Allah SWT Di sini Antum sudah bisa baca kitab kundul Zahaba Abi Ilal Qahirati Mata Kharajta Mata Kharajta Minal Fasli Ya Muhammadu Jawabannya adalah Kharajtu Ya beda lagi ya Tadi Kharajta itu Jawabannya Kharajtu Saya keluar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pecinta bahasa Arab yang semoga dirawat Allah SWT Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Allah SWT masih memberikan kita kenikmatan lagi sehingga kita masih Melanjutkan pelajaran kita Kitab Nurusul Lugatullah Rabia di lampai channel bahagia dengan Sunda Pecinta bahasa Arab yang semoga dirawat Allah SWT Sebelum kita masuk saya berharap kepada Allah SWT Semoga antum mengikuti pelajaran ini secara Secara keseluruhan dan Saya memohon kepada Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada antum semuanya Di dalam mempelajari bahasa Arab Tentunya kita harus bersabar dan kita harus memang menguras tenaga Bersabar berkorban kita untuk dalam mencapai tujuan kita Karena mempelajari bahasa Arab itu butuh kesabaran dan butuh teraten Dan terus menerus Dan ikuti lampai channel bahagia dengan Sunda Di sini hari Jumat Insya Allah kami akan memposting pelajaran Rasul Lugatullah Rabia Antum tinggal beli kitabnya saja Dan ikuti video di lampai channel bahagia dengan Sunda Teman-teman penciptan bahasa Arab Kemarin kita sudah sampai di pelajaran yang Nomor Soal yang keempat Dari bab 15 Nah mantung lihat saja kitabnya Antum Kita kerjakan soalnya sama-sama latihan Karena akan menambah pengetahuan di sini Baik Kita lanjut ya pelajarannya Di sini Pak Cinta Bahasa Arab Yang semoga diri Rahmat Allah SWT Untuk perhatikan kitab Jantum Nah sekarang kita lihat Ini sudah kemarin saya sudah singgung sedikit pelajarannya Di pelajaran yang ke-38 Kita sudah jawab beberapa pertanyaan di sini Dan sekarang kita lanjutkan di sini ya Ini kemarin saya sebagai penyemangat saja Dan semoga Antum senantiasa diberikan semangat Untuk sampai selesai mengikuti pelajaran lampai channel Nah di sini kita lihat Kita diminta untuk Menyimpan atau menyusun atau meletakkan Demir yang cocok untuk mukhotob lawan bicara Pada Pada tempat yang kosong Dari soal berikut Soal yang diberikan Jadi Ini kita diminta untuk meletakkan Demir yang cocok Demir yang saya sudah sebutkan ini Ada Demir Satu Ada dua Ada tiga Ada Ada empat Ada empat ya demirnya Ya bisa tinggal kita Saya sudah berikan nomor seperti ini Tinggal kita Tulis nomor saja Mana yang cocok Tidak usah lagi kita tulis Ya Kalau Antum silahkan ditulis saja Supaya latihan Latihan menulis Nah di sini Al Titititik Muslimun Atau Hamzah Atau Alif Titititik Muslimun Ini sudah dijelaskan ya Sudah ditahu Ini artinya apakah 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 Titik-titik Muslimun Ya jawabannya Kalau Muslim di sini Ini adalah Mufrat Dan Kalau Muslim juga Perempu Laki-laki Maka Lihat di situ Aanta Berarti di sini Nomor satu Saya tulis Langsung nomor satu ya Nomor satu Aanta Lihat ya Aanta Muslimun Nah Ini saya sudah memberi nomor ya Nanti insya Allah Kita tinggal tulis nomor-nomornya saja Itu bisa juga kita jawab Kemudian yang berikut Maridotun Ini ada ta'amar butuhnya Perhatikan teman-teman Cinta bahasara Ada ta'amar butuhnya Berarti Yang ditanyakanlah perempuan Apakah Pake kata apakah Di sini Nah ingat ini Mufrat Berarti cari perempuan yang Mufrat Yaitu anti Nomor t Nomor tiga Nomor tiga ya Bisa antum tulis Anti Bisa antum tulis Anti ya Bisa antum tulis ya Bisa tulis nomor saja Di sini Nanti antum di kitabnya antum Antum tulis nomor coret saja Kitabnya antum itu Pake pinsil Jangan pake volpet Kemudian Toby Batun Nah ini Toby Batun ini Dia Jama Berarti Wanita Nah disini Antuna Nomor empat Ya kita tulis Nomor empat Kalian tulis ya Tulis saja ya Ini nomornya Nomor empatnya ini ya Nomor empatnya Nomor tiga Saya sudah bernomorin Atau saya ubah saja Untuk pemberian Pemberian nomornya Saya tulis disini Tapi biarlah Bikin saja Temp sekarang nomor empat Apakah Apakah A itu kan Alif itu kan Terus apakah Apakah Tujarun Ini tujar pedagangnya Tujar Berarti Antum Nomor dua Nomor dua Kalau antum tulis Ya tulis saja Ya Antum Ya gitu Terus saya tulis nomor duanya saja Nah Kemudian Yang berikut Bintul Mudaris Ini sudah Dijawab ya Nah sekarang kita Lihat nomor Nomor Enam Apakah Ikhwadul Abbas Ini perempuan ya Ikhwadul Abbas Jadi jawabannya Nomor empat Enam Sekarang Atulabu Ini jama Ya berarti Jawabannya apa Nomor dua Antum Nah jawabannya Nomor Nomor dua Kita pakai nomor-nomor saja Seperti itu Nah yang berikut Adalah Kita sampai Di nomor lima Nah nomor lima disini Nah jadi kita sama dengan di atas Kita disuruh untuk Diminta untuk Menletakkan Demir Mutasilan Demir Mutasil Yang bersambung Demir yang bersambung Untuk Untuk Mukhotab Pada tempat Yang kosong Ya pada tempat Yang kosong Dari jumlah Yang disediakan Ya dari Jumlah Yang telah disediakan Contohnya ini Lihat Diberikan disini Aina Nah ini Titik-titik Titik-titik Sehingga kita Kita sambung saja Aina Baitu Nah ini kita taruh Demir apa disini Ada Ada Demir Yang telah disediakan Oleh Penulis Yaitu Apa Satu Demir Kaf Kemudian Demir Kum Demir Ki Ini untuk Perempuan Demir Kunna Ini untuk Jama' Perempuannya Jadi ini nomornya Penomoran Saya sudah berikan penomoran Jadi ini untuk Laki-laki yang Move road Nomor satu Untuk laki-laki Move road Nomor dua Untuk jama' Laki-laki Nomor tiga untuk perempuan Nomor Untuk move road Nomor empat adalah Untuk perempuan yang jama' Nah sekarang kita lihat Aina Baitu Lihat Kita lihat lagi disini Ini juga kunci Adalah kunci Kuncinya Untuk menentukan Jawabannya Jama' Kalau jama' Ya jama' Kalau move road Ya move road Kalau perempuan Perempuan Laki-laki Oke Laki-laki juga 6 Aina Baitu Baitukum Jawanya Baitukum Karena ini jama' Kita tinggal tambah saja disitu Aina Baitukum Dimana rumahnya Kalian Ya Ikhwan 6 Kemudian yang kedua Ahada kitab Nah ini Muf road Nah Muf road Kita tinggal tambah saja Kesanaikan kaf disitu Apa Aina kita buka Aina kita buka Ya hamidu Kemudian Sa'atu Ini jam Jamilatu Ya Laila Laila namanya perempuan Berarti Aina Apa disitu Sa'atu Sa'atu Ya begitu ya Sa'atu Ini Ini apa Kitab Kita buka Sa'atu Jamilat Ya Laila Nah Yang berikut Yang keempat Men Abu Ya Akhu Ya Akhu Nah ini berarti sudah jelas ya Perempuan dia jadi disini Apa Kunna Nah Abu Kunna Ya Akhu Jawabannya yang nomor 4 ya Jawabannya yang nomor 4 ya Kemudian yang kelima Masmu Lihat disini Ya Akhi Berarti laki Laki-laki Masmuk Berarti kita Kita tinggal tambah saja ya Masmuka Ya Akhi Yang ke Yang ke enam Masmuk Ya Ukti Berarti Masmuki Masmuki Ya Ukti Nah A'ammu Fil Bayti A'ammu 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 Kunna Apakah ibu kalian di dalam Di dalam rumah Nah Bisa juga ya A'ammu 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 Fil Yang berikut adalah Yang ke enam Yang ke enam disini Nah disini kita diminta lagi adalah Untuk meletakkan Domir yang cocok Sebagai Orang yang berbicara Muta kalim pada tempat Yang kosong berikut ini Nah disini Sudah disediakan ada dua Ana dan Nahnu jadi cuma dua saja itu ya Muta kalim domir muta kalim cuma dua Ana dan nahnu Nah Disini Jawabannya yang pertama adalah Ana muslim Gampang saja ya Alhamdulillah Ana muslimun Muslimuna Nahnu Nahnu muslimuna Muslimatun Jawabannya Adalah Tulis saja ana Ana muslimatun Jadi Ini yang berbicara saya Artinya ini kalau nahnu kami Ini kami Ini saya Seperti itu Nah Kemudian kita Kita lihat berikutnya Yang keempat adalah Muslimatun Berarti kalau jamak Kita tulis nahnu saja Nahnu muslimatun Benatul mudir Kalau benatul mudir Sama ya Kita Gunakan juga Nahnu Ya saya tulis begitu saja ya Nahnu Ibnul mudarris Kalau Ibnul mudarris Itu ana Pakai ana saya Kemudian yang ke tujuh Yang ke tujuh ini Tulab Kalau tulab berarti Nahnu Nahnu tulab Maridoh Perawat Berarti Ana Maridoh Perawat ya Nah Sekarang kita disini teman-teman Kecinta Pak Sarab Kita akan melanjutkan di Yang keempat ya PF Nomor yang ke tujuh Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk Dukung lupa channel Dengan subscribe Dan karena itu gratis Dan Bagikan agar orang lain Juga bisa mengambil manfaat Dari pelajaran Bahasa Arab ini Sehingga menjadi Amal cari Bagi kita Ikuti terus ya Teman-teman Pecinta Bahasa Arab Agar antum Diberikan pemahaman Dan saya berharap Berdoa kepada Allah Subhanallah Semoga antum Dimudahkan Dan diberikan kesabaran Ikrah Waktub Ya sudah Saya selesai menjelaskan Ikrah Waktub Disini Yaitu kita Membaca Dan menulis Baca Fungsinya untuk Kelisian kita terbiasa Di dalam membaca Kemudian Waktub Dan tulislah Ini untuk Membiasakan kita juga Menulis Nah Nah Pecinta Bahasa Arab Yang semoga dirawat Allah Subhanallah Di sini Antum sudah bisa Baca kitab gundul Kalau antum Bisa baca Antum bisa baca Kitab gundul Nah Di sini saya Jawab Tiga Tiga ya Nah Saya jawab Tiga Antum jawab Antum baca Sisanya Supaya antum Terbiasa Antum bisa Masya Allah Tertulis disitu Tidak ada Kharkatnya Nah Sekarang saya baca Dan saya berikan Kharkat Saya ganti dulu ya Teman-teman Tiga Di sini Dhehab Ya Ini Fikil Fikil Madi Sisanya Harakat Dhehab Abi Ilel Kauhirati Nah Kenapa dibaca Kauhirati Ya Karena ada Harful jarnya Kauhle Usbur Kauhle Usbur Ayahku Pergi ke Kauhira Kauhle Usbur T Kemudian Yang berikut Yang kedua Mete Apa disitu Mete Kharajta Ya Mete Kharajta Minal Fasli Ya Muhammadu Ya Muhammadu Bukan Muhammadu Nah Jawabannya adalah Kharajtu Ya beda lagi ya Tadi Kharajta itu Jawabannya Kharajtu Saya keluar Ya Kharajtu Ba'adad Dar Saya keluar Setelah Pelajaran Nah ini Ba'adad ini artinya Setelah Setelah Khabla Ini artinya Sebelum Nah Ini Zorof Dalam ilmu Nahu Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga adalah Apa Zahabtu Zahabtu Ilal Masjidi Ilal Masjidi Qoblal Adhan Nah Sebelum Adhan Yang keempat Saya baca Saya baca saja ya Qobla Qobla Syahre Nah Kemudian Yang kelima Yang kelima Antum jawab ya Semoga Antum Pecinta Basarab Semoga Antum diberikan Kemudahan Kita lanjut Kemudian Disini Kita akan Lanjut Pada Koedah Nah Pada Koedah Disini Yang telah Disediakan oleh Penulis Jadi Antum Perhatikan saja Semoga Antum Diberikan Kemudahan Nah Tapi sebelumnya Saya ingatkan Antum Jangan lupa Untuk Subscribe Agar Antum Tidak Ketinggalan Dengan Pelajaran Basarab Di Lampai Channel Jangan lupa Subscribe Kita Sebagaikan Simbiosis Mutualisme Saling Memberikan Manfaat Nah Disini Kita Lihat Aina Dahab Taya Ya Akhi Nah Jadi Disini Ada Pelajaran Yang Kita Ambil Disediakan Oleh Penulis Aina Dahabta Dahabta Ini Domi Ini adalah Engkau Khusus Sita Itu adalah Engkau Aina Dahabta Ya Akhir Kemana Engkau Pergi Wahai Saudara Aina Aina Dahabtum Ya Ikhwan Nah Ini Domi Regitum Ini Antum Kalian Kalian Kemana Kalian Pergi Wahai Ikhwan Aina Dahabat Ini ada Ta Ini Ta Ini Dahabat Ini Serumnya Di Sita Ya Dia Doma Menunjukkan Di Perempuan Engkau Perempuan Ini Engkau Dia Laki Laki Aina Dahabtun Nah Ini para Perempuan Jamaatnya Jamaatnya Perempuan Nah Ana Dahabtu Nahnu Dahabna Nah Jadi Dari Soal Yang semua Ini Jawabannya Di sini Ana Dahabtu Saya Pergi Bisa juga Tidak Pakai Domir Ana Langsung Saja Dahabtu Ila Ya Juga Ini Sama Dengan Dahabna Ila Nah Pakai Ila Ya Ila Kenapa Pakai Ila Karena Itu Menunjukkan Arah Ke Nah 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 Dia Menunjukkan A Arah Bisa juga Gantung Pakai V Tidak Jadi Masalah Tapi Lebih Cocoknya Pakai Ila Nah Nah Kemudian Kita Lanjut Ke Apa Kalimatul Jadi Naam Nah Di sini Di kalimatul Jadi Ini adalah Kalimat yang baru Yaitu Qobla Artinya Sebelum 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 Ba'adarnya Sesudah Sesudah Kayfa Bagaimana Bagaimana Mata Ini Kapan Kapan Kalau Mata Bedanya Mata Dengan Mata Kalau Mata Terjemati Kalau Mata Kapan Al-Uzbu Pekan Minggu Pekan Syahar Ini Bulan Bulan Al-Azan Azannya Al-Azan Ini Domir Domir Yang Munfasil Yang Munfasil Bersambung Munfasil Yang Terbisa Jadi Antun Di sini Diminta Untuk Ditampilkan Di sini Sebelum Kita Pelajari Jangan Lupa Untuk Subscribe Dulu Subscribe Ayo Subscribe Agar Antun Tidak Ketinggalan Pelajaran Pelajaran Besar Dari Channel Lampai Channel Bahaya Nah Sekarang Disiapkan Ini Domir Ada Apa Lil Mufraud Lil Jam Nah Ini Untuk Mufraud Ini Untuk Jam Nah Jadi Ini Disiapkan Untuk Yang Bentuk Mufraud Ini Untuk Yanja Yanjama Jadi Ini Domir nya Hua Tolibun Hum Tulabun Ya Hum Ini artinya Mereka Aduh Saya salah Tidak Bagus Saya salah Ini Mereka Mereka Ini Hua Dia Yang Goib Tidak Ada Ya Yang Tidak Ada Tempat Hum Mereka Tidak Ada Tidak Tempat Hia Ini Dia Laki 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 Ini Dia Perempuan Ini Mereka 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 Perempuan Nah Ini perempuan Hum Apa Laki-laki ya Hum Ini laki-laki Ini perempuan Perempuan Engkau 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 Bisa dia perempuan Bisa juga laki Laki-laki Ini juga Antum Engkau Ah Afan Ya Clear saya Afan Bukan untuk laki-laki Itu Bukan perempuan Berikut adalah Anta Artinya Engkau Engkau Untuk Apa Laki-laki Ini Antun Antun Kalian Kalian untuk Laki-laki Yang berikut Anti Ini engkau Engkau Untuk Perempuan Antunna Apa Antunna Kalian Kalian juga Untuk Perempuan Nah Sekarang Ana Saya Saya Ini Apa Untuk Laki-laki Dan Perempuan Yang berikut Nahnu Kami Apa Nahnu Kami Kami Bisa Untuk Laki-laki Bisa Untuk Perempuan Ini Kemudian Ana Tualib Ini juga Saya Saya Untuk Laki-laki Dan Perempuan Sama Juga Yang ini Di bawah Cuma Perbedaannya Saja Ininya Tahamar Betanya Saja Ini Yang dibedakan Nah Sebenarnya Seperti itu Tidak Tidak Mudah Dia Tidak Mudah Sangat Mudah Sangat Mudah Semoga Untuk Diberikan Pemahaman Nah Itu Tadi Pelajaran Kita Sudah Selesai Alhamdulillah Insyaallah Berikutnya Kita Akan Masuk Pada Pelajaran Yang Ke 16 Yaitu Di Bapak 16 Ad Selesai 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 Semoga Antum Diberikan Pemahaman Dan Kemudahan Tunggu Saja Di Hari Jumat Depan Insyaallah Semoga Mudahkan Saya Untuk Memberikan Pelajaran Kitab Duru Selesai Arabia Ini Nah Kepada Antum Yang baru saja Bergabung Jangan lupa Untuk Melampai Channel Dengan Subscribe Dan Bagikan Agar Orang Lain Juga Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kitab Bahasa Arab Ini Dan Satu Yang saya Ingatkan Jangan lupa Antum Beli Kitabnya Agar Antum Tinggal Coret Saja Dengan Pinsil Di Kitab Antum Sehingga Menjadi Pelajaran Berharga Nah Pelajaran Berharga Antum Dia Terus Antum Pelajari Di Lampai Channel Bahagia Dengan Sunnah Pelajaran Bahasa Arab Antum Ikuti Saja Pelajari Terus Insyaallah Saya akan Bahas Secara Tuntas Insyaallah Ta'ala Jangan lupa Untuk Lampai Channel Dengan Subscribe Dan Bagikan Semoga Antum Diberikan Pemahaman Semuanya Dan Diberikan Kesabaran Sampai Jumpa Di Hari Jumat Berikutnya Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh